Siapakah sosok dinosaurus terbesar yang berhasil ditemukan manusia? Dinosaurus adalah sekelompok hewan burba yang diperkirakan hidup pada masa Mesozoikum atau zaman pertengahan, antara 252 juta hingga 65 juta tahun silam. Masa ini juga dikenal sebagai zaman reptil, karena dinosaurus kadang dianggap sebagai reptil. Lebih dari seribu spesies dinosaurus telah ditemukan di berbagai belahan bumi. Spesies dinosaurus yang ada berasal dari penelitian sisa fosil mereka. Hampir semua dinosaurus yang ada merupakan sosok hewan burba yang berukuran besar. Ukuran mereka memang monster. Nah, dari semua sosok monster burba yang berhasil ditemukan manusia itu, kira-kira siapa yang paling besar? Sebelum membahasnya lebih dalam, perlu dijelaskan bahwa informasi mengenai dinosaurus tidak 100% akurat, karena sumber penelitian hanya berasal dari sisa fosil yang kemudian diteliti, dirangkai, dan digembangkan oleh para peneliti, hingga menghasilkan rupa, ukuran, kehidupan, nama, serta berbagai informasi lainnya. Meski tetap memakai batasan ilmu paleontologi, informasi mengenai dinosaurus memang tidak 100% akurat. Tapi setidaknya, dari hasil penelitian itu, muncullah berbagai sosok yang luar biasa dari masa yang sangat jauh. Kembali ke topik pembahasan. Siapa dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan manusia? Dari sekian banyak dinosaurus, ada beberapa yang punya ukuran paling besar, jika dibandingkan dengan dinosaurus lainnya. Dan dinosaurus berbedaan besar yang ada, kebanyakan adalah jenis sauroboda, yang dikenal dengan leher, serta ekor yang panjang. Berbicara mengenai sosok dinosaurus terbesar yang sudah diketahui manusia, beberapa yang diakini sebagai dinosaurus terbesar diantaranya adalah Dridnoctus, jenis titanosaurus yang fosilnya ditemukan di kawasan Argentina. Dianggap sebagai salah satu dinosaurus terbesar dengan fosil yang meyakinkan. Perkiraan panjangnya mencapai 26 meter, dengan berat antara 40 hingga 50 ton. Penemuan fosil Dridnoctus terbilang banyak dan lengkap, jika dibandingkan dengan fosil sauroboda lainnya. Argentinosaurus masih jadi salah satu dinosaurus yang diakini paling besar dan paling berat, meski ada penemuan lain yang boleh menggeser posisinya. Perkiraan panjangnya antara 30 hingga 35 meter, dengan berat antara 65 hingga 80 ton. Itu adalah ukuran yang luar biasa dan mengimbangi beberapa paus. Fosilnya ditemukan di Argentina, makanya diberi nama Argentinosaurus, atau gadal Argentina. Bruhatpayosaurus, atau gadal berbedaan besar, juga dianggap sebagai salah satu yang paling besar. Bahkan beberapa meyakini, jika mereka adalah pesaing terdekat dari paus biru. Perkiraan ukuran maksimalnya memang monster, dengan panjang mencapai 35 meter, dan berat antara 110 hingga 170 ton. Bahkan ada yang memberikan data lebih besar, di mana panjangnya mencapai 45 meter, dan beratnya lebih dari 200 ton. Sayangnya, dinosaurus yang ditemukan di India ini jadi kontroversi, karena fosil yang minim dan data yang kurang bisa diterima. Sebagian bahkan memberikan pergeraan ukuran yang jauh lebih kecil. Amphyshilias, atau marabunisaurus, merupakan dinosaurus yang fosilnya ditemukan di Amerika. Dianggap sebagai salah satu yang paling besar, meski mengundang perbedaan pendapat. Panjang maksimalnya diduga mencapai 61 meter, dengan berat mencapai 120 ton. Beberapa orang menganggap jika ukuran yang diberikan pada dinosaurus ini terlalu berlebihan. Sauroposeidon, pernah menggegirkan, karena pemberitaannya sebagai dinosaurus terbesar yang ditemukan di Amerika. Tapi dari data yang ada, mereka bukanlah yang terbesar. Perkiraan panjangnya, antara 27 hingga 34 meter, dengan perkiraan berat antara 40 hingga 60 ton. Jika perkiraan ukurannya benar, mereka bukanlah pesaing berarti dalam daftar ini. Patagotitan mayorum adalah dinosaurus yang fosilnya ditemukan di Argentina pada tahun 2014 silam. Beberapa pihak masih menganggapnya sebagai dinosaurus terbesar yang pernah ada, meski jika dilihat dari perkiraan ukurannya, mereka bukanlah yang terbesar. Panjang tubuhnya diperkirakan antara 31 hingga 40 meter, dengan berat antara 50 hingga 77 ton. Apakah patagotitan memang dinosaurus terbesar yang pernah ada di bumi? Kita masih menunggu hasil penelitian yang lebih dalam lagi. Puertasaurus, juga ditemukan di Argentina, masih dipertimbangkan sebagai sosok pesaing dinosaurus terbesar, meski berkiraan ukurannya masih terbilang sulit karena fosil yang ada sangat terpatas. Perkiraan panjangnya, antara 35 hingga 40 meter, dengan berat antara 80 hingga 100 ton. Tapi karena minimnya fosil yang bisa diteliti, perkiraan ukuran yang ada masih diragukan. Setidaknya, ada tujuh dinosaurus yang diakini sebagai sosok paling besar yang pernah hidup di daratan. Dari ketujuh dinosaurus itu, menghasilkan banyak perbedaan pendapat mengenai siapa yang sebenarnya paling besar. Menurutmu, siapa dinosaurus yang paling besar? Fosil dinosaurus yang ditemukan memang terbilang sangat minim. Jangan waktu yang terlalu jauh menyebabkan sisa tubuh mereka hancur, dan hanya menyisakan sedikit bukti saja. Kita masih beruntung, karena para peneliti bisa memaksimalkan pengetahuannya untuk mengembangkan sisa fosil yang tidak seberapa itu, sehingga menghasilkan sosok yang lebih jelas dan bisa dipahami. Salah satu fosil dinosaurus yang paling lengkap adalah fosil dari Nodosaurus, jenis Angkilosaurus yang ditemukan di Kanada pada tahun 2011 silam. Berbeda dengan fosil pada umumnya, Nodosaurus tidak hanya meninggalkan sisa tulang, tapi bahkan bentuk yang hampir utuh. Bentuknya jelas, dengan pelindung tubuh yang keras, jari kaki, bahkan hingga sisa ususnya juga masih ada. Fosil Nodosaurus yang lengkap ini diperkirakan berusia 110 juta tahun. Diakini dulunya tersabu banjir dan tenggelam ke dasar lautan, yang saat ini jadi daratan Kanada. Nah, karena mineral khusus yang ada di lautan itulah yang menyebabkan tubuhnya masih awet. Sebenarnya, beberapa fosil masih bertahan baik, asalkan tersimpan di tempat yang tepat dan waktunya tidak terlalu lama. Beberapa fosil hewan yang pernah ditemukan dalam kondisi yang berutuh, diantaranya adalah fosil mamut, singa gua, badak berbulu, pison burba, beruang burba, dan lain sebagainya. Mereka berasal dari masa yang lebih muda, dari para dinosaurus, sehingga sisa tubuhnya belum begitu hancur. Andai saja nantinya ada fosil dinosaurus besar yang lebih lengkap, atau bahkan ada penemuan dinosaurus yang terawetkan dengan baik, mungkin saja akan jadi jalan terang dari penelitian zaman prasejarah. Penemuan dinosaurus berukuran besar bisa jadi perubahan sejarah yang sudah ada. Mungkin nantinya akan ditemukan dinosaurus darat yang ukurannya jauh lebih besar daripada paus biru yang saat ini jadi hewan terbesar. Tapi, admin malah kepikiran, jika dinosaurus raksasa itu berjalan di bumi dengan tubuh yang sangat besar, apakah lapisan tanah H-16 dan langkah kaki mereka selalu menimbulkan gempa bumi? Mempertimbangkan ukuran dan beratnya, raksasa berupa itu bisa jadi sumber kerusakan yang mengerikan di daratan bumi. Untungnya, mereka sudah punah. Jika dinosaurus terbesar diakini adalah jenis herbivora, lalu siapa pemangsa mereka di masa lalu? T-Rex adalah sosok pemangsa yang paling diakini sebagai pemangsa alami mereka. Tapi dengan perbedaan ukuran yang terlalu jauh, sepertinya T-Rex hanya memburu sauroboda muda yang masih berukuran kecil. T-Rex sendiri merupakan salah satu pemangsa paling besar, tapi bukan yang terbesar. Pemangsa terbesar yang diakini pernah ada adalah Spinosaurus, dengan panjang mencapai 14 meter dan berat mencapai 7 ton. Sebenarnya, kita sangat beruntung karena tidak hidup sezaman dengan para raksasa itu. Meski ada paus biru yang bahkan jauh lebih besar dari dinosaurus, tapi para paus hidup di lautan dan mereka lumayan jinak. Jaring sekali ada serangan paus kepada manusia. Bayangkan, jika dinosaurus raksasa masih ada, potensi manusia terincak sangatlah besar. Belum lagi dibahasan ekornya yang juga berbahaya. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.